Intro Shalom Bapak Ibu Sudara semuanya Kita akan belajar firman Tuhan dalam program Bebel Everyday Hari ini kita belajar dari satu raja-raja fosal yang ketiga Sudara-sudara, Anda bisa bayangkan Apa yang terjadi seandainya Tuhan mendatangi Anda Dan Tuhan berkata kepada Anda seperti ini Mintalah apapun yang kau minta daripadaku Maka aku akan memberikan itu kepadamu Kira-kira kalau Tuhan memberi tawaran itu Apapun yang kita minta akan diberikan Apa jawab Anda? Saya tahu persis mungkin kita akan sangat sulit untuk menjawabnya Sulit bukan berarti tidak tahu apa yang kita minta Tetapi lebih daripada itu Kita mungkin bingung mau minta apa Karena kalau Tuhan memberikan penawaran seperti itu Ada banyak pilihan yang cukup menggiurkan bagi kita Untuk kita minta Mungkin kita akan minta kekayaan Kita minta popularitas Kita minta promosi Kita minta kesehatan Kita minta keamanan Kita minta banyak hal dalam hidup kita Sehingga sampai kita bingung meminta yang mana Saudara-saudara Anda bisa bayangkan ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada Salomo pada waktu itu Minta apa saja Aku akan memberikan kepadamu Apa yang diminta Salomo? Hebatnya Salomo tidak minta kekayaan Hebatnya Salomo tidak minta keamanan Hebatnya Salomo tidak meminta musuhnya diberikannya kepada dia Tidak Yang diminta oleh Salomo adalah hikmat Supaya dia bisa mengadili perkara dengan adil Menimbang sesuatu dengan bijaksana Itu yang dia minta Saudara Mungkin di titik itu banyak orang menertawakan Apa yang diminta oleh Salomo Mungkin banyak orang akan berkata Itu permintaan yang sungguh bodoh Ditawari permintaan yang besar Kenapa hanya minta hikmat Saudara-saudara Hikmat yang diminta Salomo pun bukan untuk dirinya Hikmat itu untuk apa? Dia minta supaya dia bisa mengadili perkara dengan adil dan jujur Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dia fokus sesungguhnya kepada rakyatnya Dia fokus kepada orang lain Itu sebabnya dia minta hikmat Tuhan Hikmatnya di ayat yang ke-10 Seperti ini Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian Minta apa? Minta hikmat Minta apa? Minta hati yang paham untuk menimbang perkara untuk menghakimi umat Dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat yang sangat besar itu Karena yang diminta Salomo itu baik Ayat yang ke-11 Jadi perfilmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau takkan pangkit seorang pun yang seperti engkau Dan juga apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun Seperti engkau di antara raja-raja Yang tidak diminta oleh Salomo pun Akhirnya diberikan Tuhan Kapan ketika Salomo minta yang benar Minta hikmat untuk mengadili perkara umat Dia fokus pada kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya Itu yang membuat Tuhan jatuh hati kepada Salomo Sehingga Tuhan memberikan apa yang bahkan tidak diminta oleh Salomo Jadi dia minta hikmat bonusnya Luar biasa banyak keamanan Panjang umur kebesaran Bahkan tidak ada raja-raja yang seperti Salomo Sudara-sudara Kalau kita minta dengan benar Kita tidak bisa membayangkan Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan apa yang kita minta Tetapi apa yang tidak kita minta pun Tuhan akan memberikan kepada kita Maka saya mendorong Anda Kadangkala dalam doa kita Jangan hanya melulu doa untuk diri kita sendiri Kadangkala kita perlu mengambil waktu Untuk berdoa siafaat Doakan banyak hal Untuk Anda bawa Anda berkumpulkan di hadapan Tuhan Anda bisa berdoa untuk bangsa negara ini Anda bisa berdoa untuk orang-orang yang ada di dekat Anda Yang memang sedang membutuhkan dukungan doa Anda Anda bisa berdoa untuk pemimpin rohani Anda Anda bisa berdoa untuk gereja Tuhan Anda bisa berdoa untuk penginjilan Anda bisa berdoa apapun Yang tidak hanya melulu untuk doa kita saja Saya yakin doa siafaat adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan Seperti Salomo minta sesuatu bukan Untuk kepentingan dirinya sendiri Maka yang luar biasa adalah Tanpa diminta Tuhan justru memberikan banyak berkat kepada Salomo Hal yang sama saudara Ketika kita mengambil waktu untuk doa siafaat Mungkin waktu kita untuk minta untuk kepentingan diri kita Menjadi lebih sedikit atau tidak banyak Tetapi Tuhan tahu hatimu Kalau engkau fokus kepada orang lain Rindu orang lain menjadi lebih baik Rindu pekerjaan Tuhan menjadi lebih maju Rindu jiwa-jiwa diselamatkan Rindu bangsa ini mengalami pertobatan Maka doa kita untuk mereka tidak sia-sia Tuhan akan memberikan bahkan apa yang tidak pernah kita minta Salomo mengalami itu Saya percaya kita pun bisa mengalami akan hal itu Tuhan memberkati